Intro Shalom teman-teman yuk GKI Kanan Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sosok-sosok kembali Kita mau satu-duu bareng yuk Teman-teman masih di dalam Pemerintahan Raja Yosafat Hari ini teman-teman mari kita sama-sama mempelajari satu tema Apa yang menjadi dasar Dari pertimbangan keputusan kita Apa yang menjadi dasar dari pertimbangan keputusan kita Itulah sebabnya teman-teman mari kita sama-sama membuka kitab kita Dari dua tawarik pasal yang ke-19 Teman-teman mari kita memperhatikan Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Dua tawarik ke-19 Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Jika sudah mendapatkannya Koko akan membacakan untuk setiap kita Demikian bunyi firman Tuhan Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu Pertimbangkanlah apa yang kamu buat Karena bukanlah untuk manusia Kamu memutuskan hukum Melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu Bila kamu memutuskan hukum Sebab itu Kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan Bertindaklah dengan seksama Karena berlaku curang Memihak atau menerima suap Tidak ada pada Tuhan Alah kita Tonton menarik sekali apa yang menjadi kalimat dari Yosafat ini Ini di ucapkan Yosafat ketika Yosafat sedang mengangkat hakim-hakim teman-teman Hakim-hakim ini diangkat Karena Yosafat membutuhkan orang-orang untuk membantu Yosafat Di dalam memimpin Israel Teman-teman di dalam bagian ini kita bisa sama-sama melihat bagaimana sesungguhnya Yosafat menggaris bawahi Dasar yang terutama Yang perlu dimiliki oleh setiap hakim-hakim itu Di dalam mereka mengambil keputusan Di dalam mereka bertindak Teman-teman di dalam ayat yang ke-6 menarik sekali Di situ dikatakan Pertimbangkanlah apa yang kamu buat Karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum Teman-teman terkadang bukankah Kita mengambil keputusan atau langkah-langkah Untuk kita tindak Itu terkadang berdasarkan orangnya Kalau orang itu dekat sama kita Ya terkadang kita cincahin begitu kan Kalau orang itu pernah bikin slack sama kita Mungkin kita bikin sesuatu jadi rumit Tetapi teman-teman bagi setiap kita yang seperti itu Firman Tuhan memenegur setiap kita hari ini Bahwa sesungguhnya kita gak boleh kayak gitu Yang menjadi pertimbangan utama dan dasar pertimbangan utama kita apa Di dalam bagian ini Yosafat melanjutkan Melainkan untuk Tuhan Tetapi bukan hanya untuk Tuhan Dikatakan yang ada beserta kamu Jadi dalam bagian ini Yosafat mengingatkan kepada hakim-hakim Kamu harus memilih berdasarkan untuk Tuhan yang selalu ada sama kamu Terkadang kita suka mengambil dosa putih dalam tanda kutip Karena kita merasa gak ada Tuhan begitu kan ya Ah Tuhan juga gak liat begitu kan ya Tetapi tidak dengan Yosafat Yosafat mengingat dengan jelas Apa dan siapa Yang sedang menjadi Pergumulan dan dasar Atas dia memutuskan segala sesuatu Tetapi bukan hanya karena Tuhan yang beserta dengan kita teman-teman Di dalam bagian ini Yosafat menunjukkan pengenalan yang sungguh-sungguh dalam akan Tuhan Itulah sebabnya dalam ayat yang ketujuh disitu dikatakan Sebab berlaku curang, memihak, atau menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita Yosafat mengenal betul siapa Tuhan Dan Yosafat tahu betul bahwa Tuhan yang dia miliki Ada Tuhan yang tidak menerima suap, yang tidak curang, yang tidak memihak Yang intinya adil di dalam segala tindakan dan keputusannya Itulah sebabnya teman-teman sampai akhir hidup Yosafat Yosafat tidak main-main hidupnya dengan Tuhan Yosafat bahkan mengakhiri hidupnya dengan sangat baik Meskipun nanti di pasal selanjutnya yang kita akan pelajari esok hari Seakan-akan Yosafat terkepung dalam perang Tetapi dalam keterkepungan itu Yosafat takut lalu ia memutuskan untuk mencari Tuhan Kenapa? Karena Yosafat tahu dan mengenal siapa Tuhan yang ia miliki Dan itu sebabnya teman-teman mari kita sama-sama hidup sebagai anak-anak muda Tuhan Yang tahu apa yang menjadi dasar dari kita akan memutuskan sesuatu Yaitu apa? Tentu bukan diri kita Tetapi dasarnya itu adalah Tuhan Tuhan lah yang menjadi dasar landasan dari setiap keputusan kita Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Nah itu tadi saat tuduh kita untuk hari ini ya Melalui saat tuduh kita pada hari ini Mari kita sama-sama belajar untuk selalu berusaha hidup kudus Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat Karena Tuhan tidak menolerin dosa dalam bentuk apapun Baik itu dosa besar maupun dosa kecil Untuk menutup saat tuduh kita pada hari ini Yuk kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus ala Bapak kami Kami bersyukur atas berkat-Mu Sehingga kami bisa berkumpul dan bersatuduh pada hari ini Tuhan berkatilah saat tuduh kami pada hari ini Sehingga kami bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari Dan kami tidak lupa juga untuk memohon ampun Atas segala dosa dan kesalahan kami pada hari ini Tepujian nama-Mu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah teman-teman jangan lupa Besok kita saat tuduh lagi ya di channel ini Dan teman-teman bisa bagikan materi saat tuduh kita pada hari ini ke teman-teman yang lain Sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan berkat Nah teman-teman kalau misalnya teman-teman punya pergumulan Atau hal-hal yang ingin diserikan Teman-teman bisa DM Instagram Yudki Kekai Kanaan Atau bisa mendengar podcast di Spotify Yudki Kekai Kanaan Di teman-teman masing-masing Dan jangan lupa juga seperti biasa Di hari Sabtu pukul 7 malam Kita ada Zoom Fellowship Untuk link Zoomnya akan di-share di grup WA dan lain teman-teman Have a blessed day Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati